Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia siang bersama Fena Kintan dan juga Putri Winda Sari. Pembersa kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada Alfian Shah Bustami atau yang dikenal dengan nama Komeng. Terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI 2024-2029 pada Pebilu 2024. Ya, komedian kawakan itu menjadi prais suara terbanyak secara nasional mengungguli calon legislatif DPD RI di Indonesia. Dan berikut wawancara reporter Leo Chandra dengan Komeng sebelum pelantikan dimulai. Sebenarnya kehadirannya ini menjadi salah satu anggota legislatif untuk periode 2024-2029. Alfian Shah Bustami atau Komeng yang identik dengan UHUI hari ini akan mulai dilantik untuk anggota DPR-DPD, MPR periode 2024-2029. Dan kalau Bang Komeng sendiri untuk DPD Jawa Barat. Selamat pagi. Pagi, Pak Leo. Gimana perasaannya hari ini akan mulai dilantik untuk menjadi DPD Jawa Barat dan menjalankan aspirasi untuk warga Jawa Barat sendiri? Rasanya bingung. Ya, karena saya biasanya sama Pak Daud, sama Pak Hajran, sama Pak Mayor nih. Pak Mayor yang mana? Biasanya pakai kaos aja nih. Sekarang pakai jas nih. Udah pakai ini juga? Iya, saya kira dukun beranak loh. Apa bedanya Komeng dan Obeng? Jadi ini memang benar-benar kelihatan sekali ya. Wajah-wajahnya sumberingat sekali. Dan bagaimana nih perasaannya Kang Komeng sendiri nantinya akan mendapatkan amanah sebagai DPD Jawa Barat sendiri? Ya, Insya Allah akan, ya mudah-mudahan lah. Saya juga butuh bantuan, doa, spirit, teman-teman juga semua nih. Doa aja ya? Semua memberikan semangat. Dia doanya yang di belakang truk. Doanya tidak jampang. Dan kemudian nih Kang Komeng, persiapannya bagaimana nih untuk nanti dilantik nih? Persiapannya sebenarnya sih harus tidur. Karena nanti kita sampai malam ya. Sampai pagi ya, subuh-subuh. Sampai pagi nih, sampai pagi nih. Jadi dari mulai pelantikan, unsur pemilihan pimpinan, terus kelengkapan ya. Dan hari ini keluarga hadir juga kan nanti ke Komplek Parlemen Senayan ya? Kalau keluarga berarti nggak ke dalam. Keluarga? Keluarga. Keluarga ada di Senayan. Saya suruh nginep di sana, dia buat tenda double deks. Berarti dalam artian keluarga sendiri juga sangat antusias ya Kang ya. Untuk kemudian melihat Kang Komeng dilantik sebagai DPD Jawa Barat. Iya begitu sih. Bisa jadi DPD. Iya, daripada DPO. Terus Kang gimana dengan stigma-stigma masyarakat, komedian kemudian masuk menjadi politisi. Nah itu bagaimana nih? Iya itu dia, apa ya. Banyak kan kayak kita-kita nih. Belum dianggap ya Pak Dawud ya. Apakah kita bisa memikirkan rakyat. Kadang-kadang Pak Dawud sendiri kan memikirkan pukulan orang. Iya kan? Saya sendiri memikirkan kelucuan-kelucuan kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa memikirkan dan mesejahterakan. Saya sendiri berusaha dengan lewat kebahagiaan, trigger dari kejahteraan dan kemakmuran. Tetap saya minta hari komedi ya. Saya sudah berulang hari mengatakan bahwa hari musik, hari film, sampai hari mukti, hari sabarno ada. Tapi hari komedi belum ada, saya akan berusaha ke situ. Karena negara ataupun dunia ini sekarang sedang bimbang dan bingung. Adanya megatrust, adanya perang di Timur Tengah, adanya perang di Eropa. Jadi semua rakyat di dunia ini perlu kebahagiaan untuk mencapai kesejahteraan. Jangan pada perang aja gitu. Saya sudah bilang sama Pak Ajaran, Mbak Daud, Pak Mayor, kita jangan cari harapan. Kita cari juara satu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Komeng Uhuy gitu ya. Dan memang diketahui bahwasannya untuk agenda hari ini merupakan pelantikan DPD, DPR dan juga MPR untuk PRD 2024 dan juga 2029. Tentunya sejumlah persiapan juga sudah disiapkan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat. Dan juga nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden serta undangan dari Duta Negara, kemudian Duta Besar, Petinggi Partai Politik, Menteri, dan juga Lembaga Non-Kementerian. Dari Jakarta, Leo Chandra Indragari, TV One, mengabarkan.